Vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Badung terhambat ketersediaan vaksin, bahkan ketersediaan vaksin kosong, sehingga pelayanan vaksinasi dihentikan sementara hingga vaksin kembali tersedia. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Badung, Dr. Made Padma Puspita saat dikonfirmasi mengakui jika pihaknya mengalami kendala terkait stok vaksin. Lantaran tidak memiliki stok vaksin, pelayanan vaksinasi pun dihentikan sementara. Pihaknya juga tidak mengetahui secara pasti kapan vaksin COVID-19 kembali tersedia. Yang jelas belum ada laporan dari bagian logistik. Sebelumnya dijelaskan pihaknya diminta untuk menggencarkan vaksinasi COVID-19 agar jumlah masyarakat yang menerima vaksin memenuhi target. Namun apadaya ketersediaan vaksin yang terbatas menjadi kendala pihaknya untuk mewujudkan target yang diberikan. Namun demikian jika vaksin telah tersedia, pihaknya akan memetakan desa atau kawasan dengan jumlah masyarakat yang tervaksin belum memenuhi target. Pihaknya akan prioritaskan di mana masyarakat yang belum menerima vaksin. Parwate Balipos melaporkan.